Terima kasih telah menonton Kek, kenapa sih? Keluar dong-ol ngagetin terus, ngagetin terus Lama-lama nih jatung bisa secopot, Kek Aduh, baru kerja begini aja udah kecapean Anggap aja olahraga Olahraga tuh di tempat gym, di tempat olahraga Ini olahraga di kuburan Udah gak betah di sini, ya? Kesian juga bapak tua itu Iya, ah Aduh Lagi enak-enak ngobrol, ditinggalin Kekasian si bapak itu Aku bantuin Kamu? Kenapa sih selalu ngikutin aku? Lah, gak salah Jelas-jelas saya ngikutin kamu Gager banget Gager, ger Pak, sini pak Udah Si bapak tenang aja, biar saya yang tarikin gerobaknya ya Biar, nak Biar kakek aja yang narik Udah tenang aja, narik gerobak doang mah Gak bikin saya repot, saya masih kuat Pokoknya bapak tenang aja Bapak tinggal tunjukin jalan kemana bapak mau pergi Oke? Ya Diam lagi, udah kamu pulang dari sana Ntar capek narik-narik gerobak Gager banget, siapa juga yang mau narik gerobak? Eh, pak Eh, ati-ati pak, tukulin Minum dulu, minum, 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 minum dulu pak Minum kayak Farul Dia itu sebenarnya baik sih Tapi ya gitu Sebentar baik, sebentar ngeselin Tapi banyak ngeselinnya deh Udah ah, kalau udah ngeselin bikin bete orang aja Gak apa-apa pak Bener? Iya, 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 iya Aduh, ada cewek aja Ilang tuh capek Hahaha Eh, eh, eh Udah lah, bisa gak sih gak usah ngeledek? Eh, siapa yang ngeledek ke kamu? Geger banget sih, jadi laki-laki Ngeledek, ngeledek Habisih Barusan kan ngebilang aku ngeledek Orang aku gegah ngeledek, aku di-dream aja Cakep juga nih cewek nih Ah, lama-lama kepincut Jatuh cinta Hahaha Wah, sudi Eh, gegah sudi lagi bilang Jangan bilang kayak gitu dong Aku tuh niat bantuin si bapak ini Dibantuin tuh harusnya berterima kasih Bukan bilang gegah sudi Gega dan terima kasihnya ini orang Eh, aku tuh bisa narik gerobak sendiri Gak usah kamu bantuin, aku kuat Eh, siapa yang bilang kamu gak kuat? Aku juga bisa kok, narik gerobak ini Kuat juga Eh, udahlah Lagian mau ngebantuin orang malah jadi ribut Gara-gara kamu Eh, siapa sih yang ngajakin ribut? Kamu tuh, dari tadi yang ngajakin ribut Lah, emang iya udah baik suruh pulang Biar gak capek, ini malah marah-marah Eh, ke kamu tuh yang ngajakin ribut Sisiapa juga, dari tadi juga aku Diam aja ke kamu yang bilang Gak sudi lah, inilah, itulah Semua, kamu yang ngelali semua Apa sih, emang iya? Udah, kalian gak usah ribut Biar saya aja yang narik Eh, lihat tuh si Nadine Ngapain dia sosok perhatiin sama si Fahro Ih, kecentilan banget sih si Nadine Ini emang cewek ganjen ya tuh Kamu gara-garanya Kamu Nah, jelas-jelas kamu kok nyalain Ih, gimana sih, memang bener-bener itu kamu Kenapa sih, kamu tuh laki-laki Kenapa gak ngalah sama perempuan Jelas-jelas kamu yang salah Perasaan dari dulu cowok mulia harus ngalah Cewek kayak kali-kali Eh, tapi kalau memang aku bener Kenapa harus aku yang ngalah Kan memang kamu yang salah Hei Nadine Jangan sok perhatian loh sama Farul Lo kayak gitu buat cari perhatian si Farul kan Iya, gak usah dia langsung cari perhatian Ih, apa, kalian bilang Mau cari perhatian dari dia Hah, playboy cecap kampung seperti dia Kegeeran banget Eh, denger ya Aku tadi tuh disini Karena memang aku mau ngebantu si bapak-bapak Itu tadi, kekasian Kenapa kalian bilang kayak gitu ke aku Ah, bener-bener gak nyaman Tuh, urusin tuh Cewek-cewek kamu Hah Bikin kru suasana aja Eh, Nadine Loh, loh, loh Mau kemana tuh? Ih, nyebelin banget lagi tuh Lihat Farul Kok pake ngejar si Nadine sih? Tau, maaf-bilain si Nadine lagi Mana sih dia tuh? Ih, Farul Oke Aku udah kasih kamu tumba Sekarang aku mau harta pesugihannya Gimana harta pesugihannya? Kok gak ada sih? Gimana ya caranya biar dapet harta pesugihannya? Oh Iya, aku baru inget Lintah ini Harus aku taruh di dalam ember Yang berisi tanah Hah Baru dia akan kasih aku Harta dari pesugihannya Tuh Oh, ini dia nih Eh, tapi Setan 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 Eh Eh, Pak Suria Saya pikir setan, Pak Citra Ngapain kamu disini? Mata-matain saya ya? Enggak kok Saya gak mata-matain Bapak Saya Emang Kalau pulang Lewat sini Ini kan jalan pintas Terus kalau dari rumah Bapak Ke rumah saya Awas kamu kalau cerita ke orang-orang Soal ini Iya, Pak Saya gak cerita-cerita kok Saya janji Saya pergi dulu ya, Pak Permisi Oh Waktu itu Pak Suria ambilnya tanah kuburan Berarti aku harus ambil tanah kuburan dong Assalamualaikum 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 Oh, dia gak dia Kok pergi nyumpang Aku tahu Aku Misalkan, silahkan Assalamualaikum Bapak Suria Suria Kalau dia kan gak mau nyumbang lagi Bagi korban kayak tahun-tahun kemarin Bagaimana Tatiah jadi malu Kita ntar ngomongnya Korbanan aja Hanya Allah Yang bisa membolak-balik Hati manusia Kalau Allah berkendak Mudah bagi Allah Menggerakkan hati Pak Suria Buat berkorban Iya, iya Pancah iya Bapak tahu Canda, Bapak Eh, Tok Pok Citra kan Biasanya kerjanya itu disini The truth, my brother Biasanya juga tanggal tongol Tapi kok ini langka ya Betang hitungnya kok gak kelihatan Apa jangan-jangan tanggal tua Kagak mau keluar deh Yang pada berisik lu Lihatnya itu Rumah orang ini Ada santunya Gimana sih taknya bilang ini, tak nih Assalamualaikum Assalamualaikum Adik kagak nih orang ini Ah, begitu Pastabullah Razim Ada apaan, Bacau? Saya merasakan Ada sesuatu Yang janggal di rumah ini Pastabullah Razim Tad, dia mau kalau ngomong gitu Kadang-kadang bener, tak? Kang Citra Di mana di kau? Ini Kang Ipartok Dateng Rumah berdua? Aduh, ilah Itu mulut Kagak bisa Direm Apa ini rumah orang? Gak ada santunnya Amat sih Kayanya ini rumah Emang kagak ada orang ini Bang Ben Kalau gitu gimana, Tad? Coba Dikonti kagak? Kekuatan jahit semakin kerasa di sini, Bic Buat pada aja semuanya Apa ini? Coba, siapa tuh gak dikunci dah Tad, tada 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 Tad 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 Apa? Tad 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 Astagfirullahaladzim. Mbak B, anak itu meninggal karena korban pesugihan. Ya bener lo. Masya Allah. Mau lari kemana lo? Takut jadi korban, B. Tad, Tad. Ada lagi aja yang ngelakuin pesugihan di ngomong kita siapa kira-kira ya? Pak Surya. Pak Surya? Lu bener, Pak Cak? Ya bener. Tapi kenapa Pak Suryanya ikut meninggal? Pak Surya jadi korban pesugihannya sendiri. Hah? Cang? Cang? Aduh tau, Cang. Ini namanya senjata makan senjata. Tidak dapat tuan. Tidak dapat tuan. Tidak makan tuan, Cang. Cuma ceket kalau lo tau. Cap? Ya, B. Pak B mau tanya malu dia? Ya, B. Kira-kira pakai pesugihan yang model kayak apa, Panca? Soal itu aku belum tau. Aku hanya bisa merasakan ilmu hitam. Tapi nggak bisa lihat bentuknya. Sebaiknya sekarang kita urus jinajai Pak Surya dan anak ini. Ya, Tad. Bener, Tad. Bener, Cang. Ya udah, kalau gitu lo berdua. Namanya lo hansib lo kasih tau semua warga ya. Lo pengumuman nggak? Kalau perlu, lo di masjid tuh kirak-kirak. Ya, hilang Pak Surya sama di Bocah. Biar semua warga nyiapin makamnya seluar tiga bulat. Bocah. Lewatan, Tad. Pada-pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Aduh, untung kuburan sepi. Jadi nggak ada yang lihat aku hampir tanah kuburan. Aduh, kayaknya belum pada sadar deh. Pas Surya udah meninggal. Aduh, mudah-mudahan aja dia nggak lihat barusan aku ambil tanah kuburan ini. Pas Sitra, lagi ngapain? Eh, enggak lagi. Kebetulan lewat aja. Yaudah, kalau kita ke duluan ya. Iya, Mari. Assalamualaikum. Untuk salam. Untunglah dia cuma lewat. Jangan-jangan Fahrol mau gali lubang kuburan buat Pak Surya. Berarti orang-orang udah tau dong ya Pak Surya meninggal. Gawat ini, aku harus buru-buru pergi. Gawat ini. Eh, Pak. Pak ada yang mau kemana? Eh, ini kita mau ngelayat ke rumah Pak Surya. Eh, kebeneran. Kita juga mau ke sana barengan aja yuk. Iya, iya, iya. Eh, ibu-ibu, tau nggak katanya sih Pak Surya itu meninggal karena persugihannya sendiri. Hah? Oh iya? Nggak nyangka ya Pak Surya kayak gitu. Berarti selama ini Pak Surya bisa kayak seperti itu karena persugihan, Bu. Aduh, aduh. Tapi baru ketahuan sekarang. Eh, sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nentu Pak Surya, ketahuan kan sekarang? Iya. Maaf, Mi. Sebaiknya kita jangan membicarakan orang yang udah meninggal. Nggak boleh. Tuh, ngerin tuh. Eh, kita tuh nggak ngomongin. Tapi berdasarkan fakta yang ada. Buktinya seperti itu. Setajam garpuk. Aduh, ada rombongan warga lagi. Mereka mau kemana ya? Aku harus bersikap biasa nih. Eh, Cita, Cita. Lu dari mana? Eh, majikan lu meninggal. Kok lu kagak ngebantuin sih ngurusin jenazahnya gitu? Iya. Tapi dia meninggal. Saya kok nggak tau apa-apa sih. Ini saya malah disuruh belanja sama dia. Kurang ya. Enggak tau. Emang Pak Surya meninggal karena apa? Entuh, gara-gara pesugihan. Masa lu bertahun-tahun kerja sama Pak Surya kalau lu kagak tau ya? Hah? Pesugihan? Saya bener-bener nggak tau tentang pesugihan. Apalagi kalau Pak Surya ikut-ikutan pesugihan segala. Nggak tau. Ya udah, Pak. Mendingan Mpocitra sesekarang ke tempat Pak Surya. Ayo kita bareng-bareng ke sana aja. Ayo. Uh, terpaksa aku harus ikut bersama mereka. Biar nggak ada yang curiga deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.